Saudara seorang dokter di kota Medan berhasil melawan virus COVID-19. Kini dirinya sudah dapat beraktivitas normal dan kembali membantu warga untuk berobat di kliniknya. Dia juga menjaga keluarga dengan menerapkan pola 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Musibah pandemi COVID-19 yang tak hanya dirasakan oleh masyarakat, juga dapat dirasakan petugas kesehatan. Salah seorang dokter di kota Medan berhasil melawan virus COVID-19 setelah berjuang sekuat tenaga. Dokter Fauzia, warga Jalan Amaliyun ini berhasil sembuh pada Agustus kemarin. Dia menceritakan saat dirinya terpapar virus COVID-19 bersama sang suami yang juga berprofesi sebagai dokter. Mereka mendapat banyak dukungan dari orang-orang terdekat. Fauzia dan suami menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Adamalik Medan kurang lebih 15 hari. Setelah dinyatakan sembuh, dokter Fauzia kembali beraktivitas menjalankan praktek dokter umum miliknya dengan dukungan dari warga sekitar. Fauzia kembali melakukan tugas mulianya melayani kesehatan masyarakat. Dalam aktivitasnya, baik di klinik dan di rumah, Fauzia memastikan tetap menerapkan 3M untuk mencegah penularan COVID-19. Di antaranya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, waktu kami 15 hari di Rumah Sakit, dan 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelum berangkat ke Rumah Sakit kan, kita sudah mulai isolasi, isolasi mandiri. Anak-anak tidak boleh keluar lagi, sudah harus di dalam. Asisten saya, saya suruh istirahat, asisten rumah tangan, saya suruh istirahat. Besoknya kami di isolasi ke Rumah Sakit, dan anak-anak selama kami di isolasi, mereka juga isolasi mandiri. Itu pintu pagar kami gembo, jadi urusan keperluan di luar rumah, belanja, atau masak itu, ada, kebetulan ada adik dari suami yang bantu itu. Nah, setelah semuanya kembali sehat, dan kembali ke rumah, itu kebiasaan apa saja yang dilakukan ini, Ibu, menghadapi COVID-19? Pajian cuci tangan, dan bajaran, pakai masker. Oke, dan untuk setelah ini Ibu praktek gitu, kan Ibu sakit, apakah ada ketakutan warga untuk berobat setelah Ibu sakit, atau bagaimana? Saya, karena memang setelah isolasi 15 hari, saya memang enggak buka praktek selama satu bulan. Saya enggak tahu, keluarga takut atau enggak, tapi memang ada yang mengandalkan, dok, saya boleh berobat? Jadi mereka, umurnya, pasien-pasien saya yang tahu, nomor telefon saya, selalu tanya dulu, dok, sudah buka praktek, dok, boleh berobat? Selain mengajarkan anak-anaknya untuk tetap aktif mencuci tangan, dokter Fauzia memastikan sang suami yang juga dokter di salah satu rumah sakit di Kota Medan, tetap dalam keadaan aman dan tetap memakai masker menuju tempat kerja. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk bersikap tidak berlebihan menghadapi pandemi COVID-19 dan berusaha untuk selalu bahagia dan berpikir positif.